Intro Hai guys, jumpa lagi Kali ini kita akan membahas proses pembentukan sebuah bangsa Pembentukan bangsa Indonesia sungguh unik Mengingat banyaknya bahasa dan suku di Indonesia Perasaan senasib karena sama-sama terjajah saat itu Merupakan kondisi yang memicu nasionalisme Indonesia Kemudian bertekad membentuk satu bangsa Dan Malaysia, keadaannya berbeda Bahkan sampai sekarang, bangsa Malaysia belum terbentuk Yuk langsung kita simak aja ya videonya Selama ini, kami amat menghargai pemikiran Profesor Ahmad Adam Beliau berani membongkar banyak sejarah di Malaysia Yang diselewengkan atau ditutupi Hanya demi kehebatan kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini Tapi kali ini kami kurang setuju terhadap pemikiran beliau Tentang pembentukan sebuah bangsa Dia mengatakan, pembentukan bangsa Malaysia harus lewat asimilasi Dan itu mungkin bisa terjadi 500 tahun lagi Pada dasarnya konsep atau definisi bangsa amat beragam Bahkan Bernadik Anderson menyebutkan bahwa bangsa Indonesia Adalah sebuah bangsa yang lahir dari imaji kebangsaan Karena bangsa Indonesia lahir di era revolusi mesin cetak Yang memudahkan penyebaran buku dan koran Lalu, muncullah kesadaran berbangsa dan berbahasa Indonesia Kemudian bernegara Indonesia Tapi dalam rumusan yang kuno pun Bangsa Indonesia lebih dari sekedar memenuhi syarat untuk disebut sebuah bangsa Karena bangsa Indonesia adalah kumpulan masyarakat Yang jelas sekali memiliki kesamaan sejarah Kesamaan cita-cita dan sepakat mendirikan sebuah negara Berikut ini adalah video yang memuat cara pandang Profesor Ahmad Adam mengenai pembentukan bangsa Malaysia Dan kapan itu akan terwujud Itu politik Kalau anda menjadi golongan minoriti Anda pun menuntut macam-macam Sebab itu ada yang mengatakan Kamilah bui putra yang sebenarnya Tapi kita harus buktikan sebagai sejarawan Dan sejarah sudah menunjukkan Orang Aceh yang saya kata menjarah tadi Orang Bugis yang menjarah Saya pun asalnya Bugis juga Campur binang Sudah jadi Melayu Kerana berlaku proses sintesis Integrasi Apa salahnya? Satu masa nanti bayangkan seribu tahun lagi Atau lima ratus tahun lagi Banyak orang Cina yang berkawin dengan orang Melayu Atau orang Melayu berkawin dengan orang India Aku wujud Satu sintesis Satu asimilasi Dan akhirnya Selepas lima ratus tahun Akan terbentuk bangsa Malaysia Selepas lima ratus tahun Akan terbentuk bangsa Malaysia Baru bangsa Malaysia Baru bangsa Malaysia Kalau tidak Kita nasion yang terdiri daripada pelbagai bangsa Jadi kalau kita Takutkan mereka Mungkin-mungkin mengambil hak kita Sebagai Anak watan Sebagai Peribumi Undang-undang itu sudah ada Perlembagaan ada Perlembagaan itu undang-undang tertinggi Kan kita dibeli oleh korupsi Jangan jualkan pengenalan Jangan jual senjil Rangat Salah siapa itu Kita puasa Kita polis Kita hakim Kita perlaksana undang-undang Tapi kenapa boleh berlaku Simpang siurnya Kesalahan Melakukan jenayah Kalau saya ingin Jadi kalau ada undang-undang Saya lihat Saya sering ke Singapura Jadi ada masalah Sebab undang-undang itu berjalan Tapi disini Undang-undang ada Sebenarnya Kalau orang menimbulkan Suara-suara yang Bentuk resisi Tahan dia Adili dia Buktikan dia bersalah Atau tak bersalah Kerana ini Boleh membangkitkan Permusahaan antar kau Ini hasutan Tapi kenapa kata Diam Dua pihak Jangan satu pihak Jangan orang Cina India saja Orang merayu Jadi pengasupan Harus ditangkap Sebab kita penuju Kepada satu nasion Yang aman Sejahtera Jadi undang-undang Mesti dilaksanakan Itulah guys Pendapat Profesor Ahmad Adam Kali ini kami juga Kurang setuju Dengan pendapat tersebut Pembutuhan sebuah bangsa Memang tidak harus Melalui proses Kawin-mawin Bangsa Cina pun Sebetulnya terdiri Dari banyak suku Dan memiliki banyak bahasa Mereka pun sanggup Menjadi satu bangsa Begitu pula Bangsa Indonesia Yuk kita lanjut lagi ya Kalau menurut logika Profesor Ahmad Adam tadi Jangan-jangan bukan Bangsa Malaysia yang terbentuk Seperti guyonan di kalangan netizen Jangan-jangan malah Banglasia yang terbentuk Ya Maksud kami Banglasia Sebab Kini orang Bangladesh Memang semakin banyak Di Malaysia Seperti digambarkan Dalam video berikut Baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Lambakan warga asing di Malaysia Bukan sesuatu yang baru lagi Malah Baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri Aziz Mengalu-alukan Rakyat Bangladesh Untuk membuat permohonan Dalam program Malaysia Rumah Kedua Co Kenyataan itu Telah mendapat pelbagai reaksi Di kalangan masyarakat Termasuklah rasa bimbang dan marah Dengan kehadiran warga negara Bangladesh Yang semakin ramai di Malaysia So rakyat kita sendiri pun Tak ada kerja tau Sebab masuk dia orang Sebab masuk orang luar ni kan So saya Memang tak agree lah benda ni Memang nasung tak agree Saya rasa tak masuk akal lah Benda ni Tak tahu lah Saya tak tahu lah cakap Masa tak masuk akal nasung Di Banglasia lah Tak jadi Malaysia Dari Banglasia So apa pandangan ni Saya rasa tu macam Membuatkan negara kita Dia punya ekonomi Lebih jatuh lah sebenarnya Sebab apa Kita beri Beri Apa Duit tu pada dia orang Jadi dia orang Bukannya belanja di sini Belanja di luar Bawa balik ke rumah Memang susah lah Kita cukup lah Dia orang datang bekerja Macam sekarang Kita tak kisah lah Bekerja kan Kalau jadi Rakyat Malaysia Memang Abang tentang lah Sebab apa dia nak Tak nak tanya dia lah Mungkin isteri kedua dia Orang bangal dia Kita tak tahu Kita mana boleh Simply bagi macam tu Mungkin ada Yang jenis lain lah kot Dia nak Apa Nak bagi IC tu Dekat raya Bangladesh Lagi-lagi nak Dekat election ni Mana kita tahu kan Mungkin Dia tahulah sendiri Ini hantu ke apa Ke kan Sehubungan itu Kami telah membuat tinjauan Di kawasan yang padat Dengan warga Bangladesh Dan memaklumkan kepada mereka Berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu Seperti yang dijangkakan Kebanyakan mereka Sememangnya sangat sukakan Negara ini Dan mahu membuat permohonan Untuk tinggal di sini Selama-lamanya Terima kasih telah menonton Permanent Situasi In Malaysia Ya So now Now what to do? Their process is very difficult Second home Second home in Malaysia For Bangladeshi People I know I want to know Their process is very easy Ya How to process here Sukarlah Malaysia Ada duit Kejah Jadi Bagus lah Orang Malaysia Bagus Bagus Tara kacau siapa-siapa lah Bagus Malaysia ok lah Number one Saya pun suka juga Sudah 10 tahun Sudah 2 Malaysia Sejak pihak kementerian Melancarkan program Malaysia Rumah Kedua KU Pada tahun 2002 Sebanyak 124 buah negara Yang terdiri daripada Lebih 20 ribu orang Menyertai program tersebut Seharusnya Program ini Mampu menarik Lebih ramai ekspatriat Dari negara Yang terbukti Semangat mereka Dalam bidang sains Teknologi Kejuruteraan Dan juga pelaburan Untuk mendiami Malaysia Itulah guys Apa yang terjadi di Malaysia Keadaannya memang berbeda Dengan Indonesia Negara kita jelas Merupakan satu bangsa Dan memiliki satu bahasa Yakni Bahasa Indonesia Ada pun bangsa Malaysia Belum ada Bahasa pemersatu di Malaysia Juga belum ada Tampaknya hal ini Akan menjadi masalah yang ruwit Mendirikan menara kembar Mudah saja Semua bangsa Juga bisa memajukan ekonominya Kalau memang dilakukan sungguh-sungguh Tapi Membentuk bangsa Dan menciptakan bahasa pemersatu Seperti dilakukan Indonesia Bukanlah hal yang gampang Terima kasih teman-teman Sudah menonton Sajian dari kami Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman